Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita Islandia dulu ateis, jadi mualaf saat bertemu Gus Miftah. COVID-19 membawa hidayah, itulah kata-kata yang menggambarkan kisah hidup Audur Linda Sonjudotir. Ia memutuskan menjadi mualaf ketika berada di Bali. Audur tidak bisa pulang ke negara asalnya karena pandemi corona yang melanda di seluruh dunia. Sebelum mualaf, wanita yang berasal dari Islandia itu mengaku pernah menjadi seorang ateis. Saya percaya terhadap ilmu sains. Saya dulu tidak pernah percaya terhadap Tuhan, kata Audur saat diwawancara dalam podcast Deddy Corbuzier. Audur pun mengungkapkan bagaimana perjalanannya menjadi mualaf. Saat menjadi seorang ateis, dia mengalami kecelakaan dan mengira nyawanya tak akan selamat. Pertama saya menjadi ateis di Bali, saya mengalami kecelakaan motor. Saya kesal dan marah mengapa ini terjadi, katanya. Audur mengatakan jika ia sudah tinggal di Bali selama satu tahun. Ia jatuh cinta dengan keramahan masyarakat Indonesia, beragam kuliner dan juga musik di tanah air. Audur mengungkapkan ketika mengalami kecelakaan di Bali, uangnya habis terkuras karena tidak bisa beraktifitas. Sementara itu saat tinggal Indonesia ia tak mempunyai keluarga, hanya teman saja. Ini semua karena Allah SWT yang melindungi saya. Saya di sini, Indonesia, hanya seorang diri. Pandemi corona aku tidak bisa pulang. Akan tetapi ada teman-teman saya di sini yang membantu, ujarnya. Hatinya seketika berubah ketika mengalami kejaiban dari Allah SWT. Ia bisa sembuh dan memutuskan untuk menjadi muwalaf usai bertemu dengan Gus Miftah. Ketika saya di Jakarta, saya melihat di Instagram, teman saya adalah temannya Gus Miftah. Tapi saya tidak tahu dia siapa, ucap wanita yang di negara asalnya bekerja di salah satu perusahaan otomotif sebagai mekanik dan pemain motor cross itu. Oudur pada akhirnya bisa bertemu dengan Gus Miftah. Dia bertemu dengan Gus Miftah saat ulama tersebut menjadi pengisi acara di salah satu televisi swasta. Setelah 10 menit bertemu, dia bilang sama saya aku ingin menjadi seorang muslimah. Kita tuntun dia untuk bersyahadat, tutur Gus Miftah dalam channel YouTube miliknya. Oudur mengaku sebenarnya sudah lama tertarik dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi lingkungan terdekatnya belum membuatnya semakin mantap. Ia pernah menjadi ateis dan lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Menurut saya dulu agama itu fiksi. Perbedaan yang saya rasakan setelah masuk Islam, saya merasa lebih baik. Saya bisa hidup dengan aturan. Saya ingin mempelajari banyak tentang Islam, kata Oudur. Hati Oudur untuk memeluk Islam semakin kuat karena mempelajari isi Al-Quran. Saat masih tinggal di Islandia, ia sempat memandang agama Islam sebagai teroris. Waktu saya di Islandia, saya berpikir jika Islam adalah teroris. Karena apa yang saya tahu dari berita dan lainnya, terangnya. Oudur menjelaskan jika hanya beberapa keluarganya saja yang mengetahui tentang keputusannya tersebut. Mama saya malah tertawa dan bertanya apa saja alasannya. Kakek mengira aku sedang tidak sadar. Saya tidak apa-apa dan saya sadar dengan keputusan saya, imbuhnya. Ia pun enggan kembali ke negara asalnya karena di Islandia tidak ada masjid untuk beribadah dan umat Islam menjadi kaum minoritas. Oudur mengaku kini merasa bahagia saat memeluk agama Islam. Mungkin ketika saya di sana, saya akan dibuli. Saya akan tinggal dan berkarir di Indonesia. Saya harap bisa menjadi wanita muslimah yang lebih baik lagi. Tutupnya. Terima kasih. Terima kasih.